Papua adalah tanah dengan keanekaragaman hayati yang kaya tradisi dan budaya, serta bentang alam yang memanjakan mata. Di pulau inilah satu daerah aliran sungai atau das yang terluas di Indonesia berada. Terletak di utara tanah Papua, satu bagian penting dari das Mamberamo adalah sungai yang mengalir sepanjang 670 km menuju samudera Pasifik. Mamberamo adalah tempat tinggal beragam flora dan fauna khas tanah Papua. Di dalamnya, seperti suku-suku di tanah Papua lainnya, Masyarakat di sepanjang aliran sungai Mamberamo adalah mereka yang menjaga adat dan kearifan budaya leduhur. Seperti Nadi, Mamberamo adalah denyut bagi tanah Papua. Mamberamo dijuluki sebagai Amazon dari Papua oleh sebagian orang. Hingga kini, eksotika dan kealamian ekosistemnya masih terjaga. Bentang alam Mamberamo memiliki ragam keunikannya sendiri. Bermula dari dua sungai, yaitu Tariku dan Taritatu, yang dikelilingi hutan rawa air tawar. Di sekitarnya, terbentuk vegetasi andapan sendimen sungai berupa rawa rumputan, semak, dan hutan campuran. Dari dua sungai itulah, Mamberamo mengalir dari daerah hulu yang merupakan pegunungan curam, menuju ke hilir di dataran berawa dengan ekosistem hutan mangrove berawan, sampai ke muara samudera pasifik. Sungai Mamberamo ibarat keluarga yang tak terpisahkan bagi penghuninya. Keberadaan sungai ini menjadi vital sebagai penopang hidup bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya. Di sini pula, sumber penghidupan mereka berasal. Masyarakat Mamberamo masih hidup dengan pola berburu dan meramu. Dua spesies buaya yang mendiami aliran Mamberamo, yaitu buaya muara atau krokodil porosus, dan buaya rawa atau krokodil novaquena, bahkan menjadi hewan buruan. Jika musim bagus, setiap hari para pemburu bisa mendapatkan dua hingga tiga ekor buaya tiap harinya untuk dibawa pulang. Selain berburu dan meramu, masyarakat Mamberamo mulai berkebun secara menetap. Pinggiran sungai atau daratan sepanjang sungai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanami berbagai komunitas. Seperti sagu, kakau, pisang, jagung, dan sayur-sayuran. Tanaman kebun ini tumbuh subur, dan dari hasil berkebun inilah, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Mamberamo juga terdapat Danau Rombebai, salah satu danau terbesar di Papua. Danau ini menjadi bagian penting dari keanekaragaman Mamberamo. Dari danau inilah, masyarakat banyak menggantungkan hidup. Dari mengambil air bersih, sampai menangkap ikan untuk memenuhi bahan pangan sehari-hari. Seperti halnya kehidupan di daerah sungai. Air sungai terkadang tidak bersahabat, terutama ketika musim hujan datang. Curah hujan di sini cukup tinggi. Pertahun, curah hujan mencapai sekitar 5.600 mm. Dibanding wilayah lain di Indonesia, rata-rata curah hujan mencapai 3.000 mm per tahun. Kondisi ini memicu kenaikan debit air sungai. Dampaknya, banjir langganan terjadi di beberapa wilayah Mamberamo. Sungai Mamberamo. Saya bangun dan lahir orang tua. Sudah cerita sejak saya kecil. Sungai Mamberamo dijaga bersama-sama beberapa kampung yang ada di pinggiran sebelah menyebelah, dari hulu sampai ke bawah. Hubungan masyarakat di sungai Mamberamo ada komunikasi. Lewat perahu dayung, turung atau naik. Jadi, ada masalah yang di atas, informasikan ke bawah, atau ada masalah di bawah, informasikan ke atas. airnya kabur dan deras mengalir ke bawah. Arus di tengah, batu di tengah-tengah, juga tanjung arus. waktu naik dan turung, arusnya kurang kalau turung. Kalau naik, deras airnya. Dan ini beberapa kampung yang di pinggiran jaga sungai ini. dan tidak boleh ada benda racung yang bisa kasih, taruh di atas. Karena dampaknya nanti di bawah, dampak buruknya di bawah. Kalau mereka ada buat sesuatu, ada informasi yang datang ke bawah, bahwa ini ada masalah begini, sementara ini, tidak boleh mandi di pinggir, dan tidak boleh diminum. Namun, di balik bencana banjir tahunan, debit air yang tinggi juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Dengan kawasan resapan sekitar 130 ribu kilometer persegi, dan kedalaman mencapai 33 meter, sungai ini diproyeksikan bisa menghasilkan debit air sebanyak 5.500 meter kubik per detik. Penelitian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 1999 menunjukkan, Das Mamberamo memiliki potensi untuk menggerakkan turbin pembangkit hingga sebesar 10 sampai 20 gigawatt. Potensi listrik tenaga air sebesar ini bahkan bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi bagi industri, termasuk tambang dan pabrik pengolah bahan baku perkebunan besar. Ditambah dengan pembangunan dermaga dan infrastruktur jalan, denyut ekonomi masyarakat di daerah aliran sungai Mamberamo diharapkan meningkat. Selain pembangkit listrik tenaga air skala besar, anak-anak sungai Mamberamo juga potensi untuk dimanfaatkan sebagai penyedia listrik mikrohidro. Cara Das itu memang agak keluas, tapi memang saya pikir teman-teman di BP Das Mamberamo punya ini, tapi kita berkoordinasi untuk ini. Jadi kita di program lingkungan juga ada, kita bilang bagaimana apa itu menyelamatkan ekosistem Das. Tahun lalu saya mencoba untuk kementerian lingkungan untuk dua danau yang saya usul untuk bisa menjadi prioritas nasional. Jadi Panyai dan termasuk ke Das Mamberamo ini. Tapi secara teknis ditangani oleh teman-teman kita dari BP Das Mamberamo itu. Jadi komunikasi kondisi untuk itu, jalan itu. Saya pikir di sana memang mungkin apa ini, yang perlu menjadi perhatian di sana memang mungkin beberapa kegiatan yang apa itu, yang memanfaatkan hasil hutan itu ya. Jadi mungkin itu yang harus menjadi perhatian di wilayah Das ini. Ada juga rencana ke depan, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ingin memanfaatkan potensi yang ada di Das Mamberamo, terutama sungainya ya. Kita pernah diskusi juga kalau dipakai asetnya di sini, misalnya airnya mau dipakai untuk ini, nanti bagaimana dengan dia punya kondisi sekitarnya kan. Jadi itu harus ditangani dengan dan memerlukan apa ya, kajian yang harus lebih lengkap ya, akurat. Dibangunnya sebuah bendungan memang akan memberikan berbagai manfaat yang baru bagi masyarakat. Namun perlu diingat, bahwa setiap pembangunan juga memberikan dampak negatif yang tak terhindarkan. Ya, kalau asal pembangunan seperti pembangunan macam beltea, itu sudah jelas kami di pantai ini sudah jelas mendapat dampaknya. Yang kami lebih mengkhawatirkan adalah beltea yang mereka bilang bendungan. Itu kami takut pada itu. kami takut, memang betul kami sangat takut. Karena setelah dibendung di sana, memberamu ini dia tidak pernah tenang. Dia tetap menerus. Siang dan malam dia tetap mengalir terus. Dengan itu setelah ada bendungan, maka dia akan nanti bengkak dan dia akan pecah dan kami ini semua akan habis. Kalau saja penanganan di hulu bendungan salah urus, maka kemanfaatan yang dihasilkan dari bendungan pun akan menurun. Dan bahkan lambat laun, kemanfaatan tersebut justru malah akan menghilang. I Saya 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 sub indo by broth3rmax